Intro Kabar dugaan kasus kegerasan dalam rumah tangga KDRT yang menyeret nama Rizky Bilar hingga kini masih tak menemui ujungnya Banyak netizen yang berspekulasi mengenai masalah yang dialami rumah tangga Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bahkan tak disangka netizen justru mengungkap masa lalu pesinetron 27 tahun tersebut dengan berbagai tuduhan Mulai dari dirinya menjadi simpanan tanda-tanda hingga isu yang mengatakan bahwa Rizky Bilar memiliki banyak tagihan kredit Hal tersebut kemudian dibantah oleh ayah angkat Rizky Bilar Izhar Wilendra beberapa waktu lalu Ia mengatakan bahwa netizen terlalu berlebihan untuk ikut campur terhadap urusan pribadi Rizky Bilar Bukan saya membela Bilar kalau bila saya ungkapkan kasihan loh menjadi seorang Bilar Dia miskin dihujat kaya dihujat tempoh hari kalau tidak menikah dengan Lesti dihujat Setelah menikah dengan Lesti dihujat kerja bermain sinetron beradu akting dihujat dituduh selingkuh Padahal itu berteman ujar pria yang biasa disapa Pak N ini Ia pun menjelaskan bahwa hal itu tidak benar Pasalnya dirinya selalu menemani Bilar sejak pertama ia syuting Bahkan ia geram ketika mengatakan bahwa hingga saat ini Ketika Bilar memimpin perusahaan dari kantor pun dibilang menumpang hidup Tak ragu ayah angkat Rizky Bilar tersebut mengimbau netizen agar tidak memunculkan fitnah-fitnah atas kehidupan anaknya itu Ia menyinggung orang-orang yang tiba-tiba bermunculan mengungkap masa lalu ayah Al-Fatih itu dengan tanpa dosa Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci Setiap orang pasti punya salah Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci ujarnya Ia kemudian mengatakan tindakan netizen yang menghina Rizky Bilar seenaknya itu juga akan menyakiti istrinya Ia juga mengingatkan bahwa Rizky Bilar itu juga ayah dari anaknya Lesti Tapi tau kan kalian, kalau suaminya kalian hina mentah-mentah Apa Lesti bahagia? Itu papanya Abang L Biar bagaimanapun tidak akan pernah putus Selakan kalau KDRT itu urusan ke polisian Tapi fitnah-fitnahan itu tidak lanjutnya Ia pun menepik adanya isu bahwa Rizky Bilar memiliki cicilan atau kredit Ia mengaku tidak pernah mendidik Rizky Bilar untuk riba Coba cari benda satupun yang Bilar kredit katanya Sebelumnya, Rizky Bilar dilaporkan oleh istrinya Lesti kejuara atas jugaan KDRT Hal itu disinyalir bahwa Bilar diduga berselingkuh hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya